Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan cerita tentang alur film Scientific Futuristic yang berjudul Archive. Pada tahun 2038, teknologi sudah berkembang dengan sangat maju, di mana seseorang yang baru meninggal memorinya bisa diarsipkan sampai dengan jangka waktu tertentu. Penyedia jasa pengarsipan itu bernama Somnolens. Alat penyimpan memori itu dapat berguna untuk berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang, layaknya orang yang masih hidup. George, ahli dalam pengembangan robot, mengalami kecelakaan mobil yang telah mengerenggut nyawa istrinya. Dia mencoba menghidupkan sosok istrinya pada robot suktaannya. Apakah dia akan berhasil? Mari kita masuk ke alur ceritanya. Josh Almor bekerja di perusahaan robotik yang bernama Am Industry, yang terletak di Yamiashi di pegunungan bersalju di negara Jepang. Yang terletak di perusahaan robot. Dia berada seorang diri saja di tempat itu. Hanya ditemani dua robot hasil ciptaannya yang diberi nama J1 dan J2. Serta sedang dalam mengembangkan robot J3. Dia ilmuwan yang serba bisa. Dari memaintain semua perlengkapan di sana, juga melakukan patroli kawasan dengan menggunakan drone. Terima kasih telah menonton. Jules selalu menyempatkan berolahraga lari untuk menjaga kesehatannya, walaupun cuaca sangat dingin dan bersalju. Bayang-bayang kecelakaan mobil yang menewaskan istrinya, yang bernama Jules Almor, selalu hadir dalam mimpi-mimpinya. Sebelum terjadi kecelakaan, Jules Almor belum sempat memberitahukan kepada Jules bahwa dirinya tengah mengandung. Suatu ketika, dia mengadakan konferensi dengan bos baru yang bernama Simon, yang sangat kecewa dengan karya sebelumnya. Di dalam konferensi, terungkaplah bahwa Jules, karyawan yang dikontrak selama 3 tahun, dan sudah berjalan 2 tahun 8 bulan, lebih 4 hari. Berarti, waktu yang tersisa hanya 3 bulan 25 hari saja. Tiba-tiba, terjadi kerusakan pada sistem keamanan. Di saat itu, ada tamu yang bernama Vincent Sinclair dan Melvin untuk memeriksa kondisi alat penyimpanan memori istrinya. Dan dinyatakan, segelnya telah rusak dan harus dimatikan. Namun Vincent melarangnya. Robot-robot ciptaan Josh, walaupun berupa besi, namun dapat berinteraksi seperti layaknya manusia, terutama yang bernama J2. Rancangan J1 seperti seorang anak yang berusia 5-6 tahun. J2 seperti seorang yang berusia 15 tahun. Sedangkan J3 seperti seorang dewasa. Saat ini, Josh sedang membuat robot generasi ketiga yang menyerupai seorang wanita. Waktu kontrak mendekati habis, Josh memusatkan perhatian untuk segera menyelesaikan projek J3-nya. Hal ini membuat J2 iri dan membuat kekacauan di tempat itu. Suatu hari, dia diminta menemui seorang penilai resiko yang menginformasikan prosedur baru dengan memberikan sebuah tas koper yang dapat digunakan bila terjadi sesuatu keadaan darurat kepada dirinya. Kekacauan yang dibuat oleh J2 semakin berani dengan menyimpan J3 ke dalam lemari. Josh sangat marah sehingga menghukum J2 dengan menonaktifkan serta menggunakan kaki J2 untuk dipasangkan ke kaki J3. Hal ini membuat J2 kecewa dan sang robot melakukan bundir menenggelamkan diri ke dalam danau. Josh terus menyempurnakan J3 sehingga menjadi robot yang sangat mirip istrinya dan dia merencanakan memori istrinya yang ada di arkaip dapat ditransfer kepada J3. Kehidupan Josh sangat berubah J3 selalu menemaninya namun dia belum bisa move on dari istrinya. Suatu ketika J3 mencoba mendekati Josh namun ditolaknya sehingga membuat J3 histeris dan pingsan. Josh berpikir alat somnolensnya rusak karena dia tidak dapat menghubungi istrinya lagi kecuali istrinya yang menghubunginya. Tiba-tiba Simon menghubungi J3 akan menutup proyek ini karena telah dituntut secara hukum dan akan mengirimkan pasukannya ke sana. Untuk menghambat pasukan datang ke sana Josh menghancurkan sistem yang ada di sana. Di saat itu juga J3 menghubunginya dan panggilan itu diterima oleh J3. dilanjutkan oleh Josh namun signal kurang bagus sehingga panggilan itu terputus. Terlihat di CCTV pasukan sudah memasuki gedung. Dalam kepanikan J3 menodongkan senjata kepadanya untuk dapat melupakan istrinya. Karena J3 mulai mencintai Josh. Josh menolaknya karena masih mencintai istrinya. Dalam situasi darurat J3 bersedia untuk melakukan transfer memori istrinya kepada J3. Akan tetapi J3 berbohong dengan mengatakan bahwa transfer memori itu berhasil. Tiba-tiba Somnolens berdering. Ternyata ada panggilan dari istrinya yang mengatakan bahwa ini adalah panggilan dia terakhir. karena sistem penyimpanannya di Somnolens telah kadaluarsa dan harus dimatikan. Serta mendengarkan suara anaknya yang memanggil dia ayah. Dan film pun tamat. Ending yang sangat membingungkan. Ternyata di dalam kecelakaan itu Josh lah yang meninggal dunia sebelum proyeknya selesai. Oleh sebab itu Am Industri menyewa Somnolens untuk menyimpan memorinya agar dapat meneruskan penelitiannya selama 3 tahun. Setelah jangka waktu 3 tahun berakhir Am Industri menghentikan proyek itu. Sampai berjumpa di alur cerita film yang lain. Bye bye Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.